Intro Ribuan warga kota Solo dan sekitarnya berbondong-bondong sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat mendatangi rumah dinas wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, di lojikan Rum Solo pada Rabu 10 April. Gibran terlihat menggunakan baju koko dan sang istri, selfie Ananda, menggunakan terusan berwarna kuning motif bunga. Mereka pun menemui sekaligus bersalaman dengan warga yang datang satu persatu. Tak lupa, anak-anak yang hadir juga turut mendapatkan salam tempel dari Gibran berupa amplop yang berisi sejumlah uang. Selain warga, terlihat sejumlah pejabat yang mengikuti gelaran open house kali ini. Salah satunya, Bupati Kendal, Diko Gandin Duto. Meskipun harus mengantri cukup lama, warga yang hadir pada acara open house tahun ini mengaku sangat antusias bertemu langsung dengan wali kota Solo. Rasanya ingin mengunjungi Mas Gibran. Tadi antri lama gak Mbak untuk bisa bersalaman dengan Mas Gibran? Iya, antri. Tapi cukup senang sih bisa bersalaman sama Mas Gibran dan Mbak. Kalau hidangannya seperti apa ini Mbak? Hidangannya nasi liwat dan lontong opor enak. Komunitas kami punya kedekatan sama Pak Wali Kota, jadi ya kita datang untuk silaturahmi lah ke Pak Wali Kota. Sampai di sini seperti apa suasananya? Kaget sih, cukup ramai. Agak beda sama kota-kota lain ya. Saya kayaknya rasa di sini aja yang Wali Kota membuka diri untuk masyarakat luas. Open house di Loji Gandrung ini terlihat lebih ramai dibandingkan tahun lalu. Ada panggung musik yang digelar untuk menghibur warga, hingga aneka sajian makanan seperti nasi liwat dan lontong opor. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, Muartagan.